Militer Korea Selatan menyatakan, Korea Utara kembali meluncurkan sejumlah rudal balistik jarak pendek ke arah timur laut pada Rabu 18 September 2024. Hal itu semakin meningkatkan ketegangan yang sudah tinggi akibat pengungkapan langkah fasilitas pengayaan uranium korut pekan lalu. Staff gabungan atau JCS melaborkan, pihaknya telah mendeteksi peluncuran sekitar pukul 6.50 pagi atau pukul 8.50 waktu Indonesia Barat. Rudal balistik itu meluncur dari daerah Kecheon di Provinsi Pyongan Selatan Utara Pyongyang dan terbang sejauh 400 km. Namun, staff gabungan tersebut tidak merincikan lebih lanjut seperti jumlah rudal yang diluncurkan ataupun tempat pendaratannya. Jika menilik ke belakang, Korea Utara telah meluncurkan rudal balistik lebih dari 10 kali pada tahun ini termasuk peluncuran terbaru. Menanggapi peluncuran dan evaluasi keamanan, Kantor Kepresidenan Korea Selatan mengadakan pertemuan yang dipimpin oleh Wakil Direktur Kedua Penasihat Keamanan Nasional Yin Sunghwan. Dalam sebuah siaran pers, seorang pejabat Korea menyebut bahwa pemerintahan Korea dengan tegas memperingatkan provokasi dari Korea Utara. Korea Selatan sedang memantau dengan seksama gerakan provokatif dari Korut dan bersiap untuk berbagai kemungkinan lainnya demi melindungi kehidupan dan keselamatan rakyatnya. Tak hanya Korea Selatan, peluncuran rudal terbaru oleh Korut juga mendapat kecaman dari Amerika Serikat dan Jepang. Ketiga pihak itu menyebut, tindakan yang dilakukan Korea Utara merupakan bentuk pelanggaran jelas terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB. Mereka sepakat untuk terus melakukan koordinasi guna merespons tegas ancaman-ancaman yang mungkin akan terjadi ke depannya. Di sisi lain, Komando Indo-Pasifik Amerika Serikat mengatakan bahwa mereka sedang berkonsultasi dengan Korsel dan Jepang serta menyerukan kepada Korea Utara untuk menahan diri dari tindakan ilegal dan destabilisasi lebih lanjut. Terima kasih telah menonton!